Seorang sumber intelijen Eropa mengatakan, Rusia dan Cina bekerja sama untuk memproduksi drone versi Syahed Iran yang dapat digunakan di medan perang Ukraina. Mengutip The Telegraph yang melansir Bloomberg, drone itu sendiri masih dalam tahap pengujian dan pengembangan, serta belum dikerahkan di Ukraina. Namun, pengiriman drone akan menjadi peningkatan besar dalam dukungan Cina terhadap mesin perang Kremlin. Sebab, sebelumnya negara tersebut hanya memberikan bantuan yang tidak mematikan, seperti mikrochip dan peralatan untuk pembuatan tank. Salah satu sumber mengatakan kepada Bloomberg bahwa AS masih tidak menganggap Cina mengirimkan bantuan mematikan. Namun AS mengakui bahwa negara lain mungkin memiliki interpretasi berbeda. Rusia telah menggunakan drone kamikaze Syahed Iran secara ekstensif untuk meneror kota-kota di Ukraina. Saat ini mereka sedang membangun pabrik di pusat kota Kazan untuk memproduksi versi mereka sendiri. Namun, militer Rusia mereka masih bergantung pada impor saat ini. Para pejabat barat menolak memberikan rincian mengenai program drone Cina. Akan tetapi, Bloomberg melaporkan bahwa pabrik-pabrik Cina sedang mengembangkan drone yang disebut Sunflower 200, mirip dengan Syahed milik Iran. Bunga matahari adalah simbol nasional Ukraina. Selain mengirimkan alat bidik senapan dan peralatan untuk memproduksi tank ke Rusia, Cina juga mulai mengirimkan citra satelit dari medan perang di Ukraina. Julianne Smith, duta besar AS untuk NATO, mengatakan hal ini menyoroti peran Beijing sebagai sekutu Kremlin. Di sini, di NATO, kami memastikan bahwa kami dapat mengungkap fakta bahwa Cina bukan lagi pemain netral, katanya.